Salam jurnalisnya untuk seluruh sifitas akademika Universitas Andalas. Saat ini saya sedang berada di auditorium Universitas Andalas. Tepat di belakang saya sedang berlangsung acara pisah sambut rektok Universitas Andalas. Direktur Unan Tafdil Husni menyampaikan perlu sinergi membangun Unan lebih baik lagi. Kedepan Unan harus berstatus PTNBH, apalagi pemerintah tidak lagi memperumit pesaratannya. Sebelum kami berangkat di depan, dan juga pada waktu udara-udara ini, saya secara khusus menitapkan nanti, pemerintah, apa namanya, siapun ujit, apalagi saya menyampaikan hundi, atau boleh menyampaikan pusatnya. Dan, alhamdulillah, saya, saya ingin menghubungkan pemerintah di tahun 2014. Dalam kesempatan kali ini, turut hadir ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, yang di tengah acara menyampaikan untuk menghibur audiens melalui suaranya. Tafdil juga berharap rektur Unan yang baru bisa bersama-sama bersinergi dengan berbagai pihak membangun Unan ke depan lebih baik lagi. Berakhirnya, masyarakat pemimpinan Tafdil Husni menjadi langkah awal bagi Yulandri untuk melanjutkan estafat kepemimpinan, dengan harapan dapat membawa Universitas Andalas menjadi lebih baik. Dari Padang, Sumatera Barat, TV Veronica dan Gelis Lufti Pisari melaporkan untuk Genta Andalas.